Hai guys, jangan lupa subscribe dan subscribe gratis Hai guys, selamat kembali Selamat berjumpa dengan channel saya, Pelaut Kalimas Di video kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya Tentang channel-channel penting dalam dunia pelayaran Terkadang kita pada saat berlayar, VHF modulasinya kurang menangkap dari satu channel ataupun kontak dengan kapal lain Jadi di video ini, saya akan membagikan supaya kita bisa mengganti channel pada HT Supaya sama dengan channel yang ada di radio VHF Tentu kita harus mengetahui frekuensi-frekuensi yang ada pada channel HT Walaupun dalam HT ada pengaturan yang bisa memungkinkan kita untuk mengganti pada settingan channel, bukan pada frekuensi Oke, yang pertama adalah channel 12 sama channel 14 Sering digunakan untuk pada laporan pada kepanduan Untuk frekuensi-frekuensinya sendiri pada channel 12 156 600 Sedangkan channel 14 156 700 Kedua channel ini sering digunakan untuk laporan kepanduan Baik itu untuk masuk pada suatu pelabuhan Ataupun izin pada alur pelayaran Selanjutnya channel 16 156800 Ini adalah channel semua pelaut Menggunakan frekuensi channel ini Baik nasional ataupun internasional Baik itu untuk komunikasi antar kapal Ataupun untuk menggabarkan mara bahaya Selanjutnya channel 10 11 15 17 Untuk channel 10 156500 11 156 550 15 156 750 17 156 8 50 Keempat channel ini biasanya digunakan untuk keperluan kerja sehari pelaut Baik itu untuk sandar ataupun untuk berlabuh Biasanya sering menggunakan keempat channel ini Selanjutnya channel 72 Itu sama dengan channel untuk laporan pada panduan pelabuhan Sunda Kelapa Selanjutnya channel 06 dan 08 06 156 300 08 156 400 Kedua channel ini sering digunakan untuk komunikasi antar kapal yang ingin lebih privasi ya Biasanya Biasanya kalau di channel 10 Biasanya kalau di channel lain channel 10 11 15 17 Terlalu banyak mungkin kapal-kapal yang memakainya Jadi 06 sama 08 itu lebih privasi Jadi bisa digunakan untuk interen antar kapal Sering juga kita melakukan komunikasi dengan channel lain Jadi kita untuk dalam bekerja Sering hanya sering menggunakan ke 6 channel di atas Karena di luar channel itu biasanya dipakai adalah channel-channel yang memang dihususkan untuk suatu instansi terkait Jadi kita tidak bisa sembarangan untuk menggunakan channel itu pada saat kita bekerja Oke sekian informasi ini semoga bermanfaat Terima kasih